Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa? Saya Hamka Yilipele, Ketua Permusi Persaudaraan Muslimin Indonesia di Kabupaten Jauh Jaya Saya Namun Nasrullah, Pak Ustadz Saya Elia Yilipele, orang tuanya Hamka Kami beberapa waktu yang lalu atas nama Masyarakat Muslim Kampung Holima Tempat menyumbangkan sayur-sayuran di Kodim Terus setelah itu kami ke Polres Kami serahkan juga di sana untuk saudara-saudara yang mengungsi di beberapa titik ini Dan ini kedua kalinya kami ke sini Kami dari organisasi, salah satu organisasi besar di Indonesia Yaitu Permusi Persaudaraan Muslimin Indonesia Dan kebetulan saya sendiri selaku ketua Permusi di Kabupaten Jauh Jaya ini Dan hari ini kami berikan sumbangan berupa sayur-sayuran kepada saudara-saudara Kami yang lagi mengungsi di sini Dan sebentar lagi kami akan ke Polres memberikan bantuan yang sama Ini juga diterima langsung oleh kodim Dari kodimnya langsung ya Pak ya Ini tadi perjalanan berapa jauh Pak kalau di sini? Kami tadi dari kebetulan di tempat kampung kami di Gunung Susu masuk ke dalam Kurang lebih sekitar 9 hampir 10 kilo lah Ya Ini antarga maju-maju ke sini Pesan-pesan harapan untuk persyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan? Ya Harapan kami Sekaligus juga pesan Kepada saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Jauh Jaya Jangan membuat situasi yang kemarin ini terulang Jangan terulang Kami semua berharap Daerah kami ini aman nyaman sesuai dengan Motok kami Dani itu kepanjangan dari Damai aman nyaman indah Itu harapan kami seperti itu Kabupaten kami ini sesuai dengan kata Dhani itu sendiri Oke baik Terima kasih kalau tanggapannya Pak Baik Saya ucapkan terima kasih banyak Atas bantuannya dari permusi Permusi katanya Bapak Ketuanya sendiri sudah hadir ya Untuk penyerahan bantuannya Sehingga dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di permusian ini Sehingga juga kami harapkan bersama juga bisa Situasinya bisa kembali Normal Damai yang ada di Wamena ini khususnya Khususnya yang di pegunungan Sehingga kita bisa hidup berdampingan Bisa saling membantu Saling menolong Dan itu semua yang Jadi harapan kita Bapak ya Jadi sahabat Alhamdulillah ya ini adalah susok Indonesia yang sebenarnya Saling gotong royong Saling membantu Dan selalu menjaga kerukunan Apapun kondisinya ya Semoga tidak terulang lagi Dan Indonesia selalu dalam keadaan rukun dan damai Begitu ya Pak ya Terima kasih Bapak Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa